Memasuki berita pertama pemirsa, program hilirisasi yang menjadi unggulan pemerintah akan terus dilanjutkan dalam berbagai produk. Untuk itu, Kemenko Marfes menjalin kerjasama dengan UB untuk memperkuat riset hilirisasi dalam berbagai bidang termasuk kemaritiman. Melalui kerjasama ini, diharapkan UB mampu mendukung percepatan hilirisasi yang dapat meningkatkan nilai tambah berbagai komoditas. Universitas Perwijaya menandatangani naskah kerjasama dengan Kemenko Marfes. Kerjasama ini menurut staf ahli Kemenko Marfes Sugeng Santoso akan difokuskan kepada percepatan riset untuk mendukung hilirisasi. Saat ini, pemerintah fokus untuk melakukan hilirisasi produk untuk meningkatkan nilai tambah bagi Indonesia. Perguruan tinggi diharapkan dapat mendukung riset teknologi bagi kebutuhan hilirisasi. Salah satu bidang yang akan diperkuat dalam hilirisasi adalah produk kemaritiman. Sementara Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dengan Universitas Perwijaya itu insya Allah bermanfaat bagi kedua belah pihak. Karena di tugas pokok dan fungsi dari Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu dalam rangka mengkoordinasikan beberapa kementerian lembaga itu kemarin disampaikan pada saat evaluasi kinerja akhir tahun 2023 oleh Pak Menko. Misalkan bahwa kita sebaiknya tetap melakukan atau meningkatkan hilirisasi dan industrialisasi. Berarti kan terkait dengan beberapa fakultas, departemen, prodi. Kemudian bagaimana ketahanan pangan. Berarti ya terkait dengan beberapa fakultas juga. Kemudian untuk meningkatkan kinerja parwisata dan ekonomi kreatif ya terkait juga. Kemudian ada juga dalam rangka kolaborasi dengan lembaga litbang dan bergeran tinggi itu adalah bagaimana keterkaitan dengan pendidikan, riset, dan teknologi. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghasilkan nilai tambah, produktivitas, dan inovasi. Melalui jalan kerjasama ini, menurut Sugeng mengaku kedua belah pihak akan saling diuntungkan. UB sebagai kampus dapat melakukan riset yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dan Kemenko Marves sebagai pemegang kebijakan dapat mempercepat langkah dalam melakukan hilirisasi. Terima kasih.